hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang service ya Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi laptop yang tidak bisa masuk Windows ya jadi ketika laptopnya dihidupkan dia keterangannya seperti ini temen-temen kita berdekat dulu ya keterangannya ribut and select proper boot device ya or seret-seret nah intinya seperti itulah ya enggak bisa masuk Windows nah untuk info saja teman-teman kalau misalkan teman-teman mengalami masalah yang sama ini penyebabnya dua yang pertama hardisk kendor ya copot misalkan kendor yang kedua settingan bios ya Oke kita matikan dulu ya yang pertama kita cek dulu di bios untuk cara masuk bios laptop itu berbeda-beda ya saya akan tuliskan seperti ini tombol masuk bios pada laptop masing-masing merek ya jadi untuk laptop Acer masuk biosnya pakai f2 Lenovo pakai f2 atau fnf2 Asus pakai tombol f2 Toshiba f2 laptop merek HP HP f10 PC komputer memakai tombol delete atau f2 ya atau merek merek laptop laptop lain yang lain misalkan yang tidak ditulis disini pakai f2 ya Nah itu misalkan merek laptop teman-teman beda gitu ya cara masuk biosnya itu pakai tombol itu Nah untuk cara masuk biosnya itu seperti apa jadi silahkan tekan tombol power lalu buru-buru tekan tombol biosnya ya jangan telat seperti ini contoh praktik mempraktikannya seperti ini tekan tombol power langsung tekan-tekan tombol biosnya nanti dia masuk bios seperti ini kalau udah masuk bios eh tampilannya seperti ini teman-teman jadi di bios ini kita ngecek cara ngeceknya dimana di bagian menu boot ya di bagian menu boot jadi kalau misalkan di menu boot ini misalkan di boot option satu misalkan di boot option satu itu harddisknya kebaca nah berarti masalah harddisk kendor bukan ya bukan masalah harddisk kendor karena kan kebaca tapi kalau misalkan enggak kebaca misalkan berarti si harddisk itu kendor ya kayak gitu nah yang yang harus teman-teman lakukannya itu boot option satunya rubah menjadi harddisk ya boot option yaitu harus harddisk kalau misalkan udah di setting boot option nya menjadi harddisk eh silahkan teman-teman simpan menggunakan tombol F10 ya tahu atau ke menu exit ya Hai simpan pakai tombol F10 atau ke menu exit ya hai 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 nah tinggal di enter sepseng and restart ya nanti si laptopnya akan restart kalau misalkan si harddisknya kebaca nanti dia akan langsung masuk Windows asalkan urutan bootingnya boot option satunya itu rubah menjadi harddisk karena boot satu itu dia yang diproses duluan ya oleh sistem biasanya masalah yang seperti ini itu teratasi oleh bios kayak gitu ya ini sudah bisa masuk nah untuk teman-teman yang misalkan harddisknya tidak terbaca bisa di bios teman-teman simak di akhir video ya harus simak karena apa karena si laptopnya harus dibongkar harus dibongkar karena kan harusnya ada di dalam gitu nah masing-masing laptop juga harddisknya macem-macem ada yang diluar eh ada yang harus dibongkar semua casingnya ya ada yang tidak perlu dibongkar semua nah untuk kebetulan laptop si sr ini harus bongkar semua ya jadi misalkan nih misalkan harddisk teman-teman itu enggak kebacaan kita bongkar ya Oke kita bongkar saja yang pertama kita buka bautnya dulu ya semua 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 bautnya kayak gitu nah ini cara membuka cara membuka bautnya itu saya percepat aja ya gerak cepet biasanya cuma kendor terus kita bersihin pasang lagi nah bisa masuk Windows kayak gitu nah untuk cara membongkarnya teman-teman jangan pakai besi ya misalkan dicongkel pakai besi Nah itu merusak casing nanti teman-teman bisa menggunakan kuku ya kuku nanti rusak ya sengaja saya pelihara kuku ini biar bisa bongkar-bongkar casing saya niatnya merah kuku tapi yang lebih bagusnya sih bongkarnya pakai alat plastik ya kayak misalkan bekas kartu dosat gitu ya kayak gitu ini saya menggunakan bahan plastik agar tidak merusak casing nah teman-teman harus berani jangan takut ya jangan takut salah yang penting hati-hati pelan-pelan gitu nah kita buka nah harddisknya yang mana mas harddisknya yang ini teman-temannya harus diapakan ya harus kita copot ya biasanya emang kalau misalkan laptop udah penggunaan lama dia berdebu fungsi konektor harddisknya jadi si harddisknya kebaca sehingga nggak bisa masuk Windows ya nah ini tinggal copot aja kebetulan si harddisknya ini nggak pakai baut ya kalau misalkan ada bautnya bautnya dicopot dulu terus kita bersihin ke konektor harddisknya ya pakai kuas atau pakai misalkan nggak ada kuas pakai kuas makeup boleh nah ini juga sama bersihkan ya karena ini banyak debunya juga ini mah contoh buat laptop temen-temen yang harddisknya nggak kebaca ya misalkan kebaca di biosnya nggak perlu dibongkar lagi kan udah kebaca gitu kalau dari bersihin tinggal dipasang lagi teman-teman ke tempatnya ya Hai pasang lagi dipaskan lagi ya agar rapih agar nggak ada yang nyelengkat gitu ya casingnya nah kalau misalkan udah dipasang lagi silakan temen-temen tes lagi si laptopnya hidupin lagi kalau misalkan masih nggak bisa misalkan Mas saya di bios kebaca terus udah disetting booting udah dilepas pasang harddisk masih saja nggak bisa masuk Windows nah maka solusi masih akhirnya yaitu install ulang tahu Mas caranya tahu ya berkomentar aja di kolom komentar Mas cara install ulangnya gimana gitu kirim link gitu ya cara lengkap itu ada ya bertanya saja nah oke kini hadisnya udah kita pasang kita hidupkan lagi laptopnya ya Hai sebenarnya masalahnya sepele cuma kan kalau misalkan enggak tahu lagi kalau misalkan teman-teman kan cuma pakai gitu kan enggak enggak juga memperbaiki kalau cuma pakai buat sekolah kerja atau kuliah misalkan kan enggak tahu gitu kan namanya enggak tahu makan repot gitu ya Nah mungkin tutorial cukup sampai disini saja ya bukan tutorial sebenarnya info saja cuma meskipun info receh ya mudah-mudahan bermanfaat lah ya semoga apa yang teman-teman alami masalah laptopnya ini semoga cepet teratas ya si laptopnya semoga sehat kembali apalagi yang punya laptopnya ya mudah-mudahan selalu sehat ya dimanapun berada hehehe Oke lah teman-temannya terima kasih sudah hadir sudah mampir jangan lupa like subscribe channelnya agar channelnya bisa berkembang enggak mau oh boleh enggak mau juga enggak papa sudah hadir pun saya mah sudah terima kasih sudah terima kasih ya Oke teman-teman cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton